Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosek Medari dan di Stasi Santo Tomaseyekan Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan tetap tekun untuk berbuat baik Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 19 September tahun 2022, hari biasa pekan ke-25 Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami di surga, semoga sabdamu memancarkan cahaya dalam kegelapan, penderitaan, perselisian dan peperangan Agar kami selalu bergembira di hadapanmu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Rukas 8 ayat 16-18 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Sabda Tuhan yang kita dengarkan tentu tidak mudah kita pahami Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Barang siapa mempunyai kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya Artinya bahwa tidak mudah untuk memahami yang tidak punya justru tidak diberi Tetapi akan diambil Sementara yang punya akan ditambahkan dan akan diberi Maksud Tuhan Yesus lalu bagaimana? Saudara-saudariku yang terkasih Yang saya pahami dari sabda ini adalah Marilah kita membuka hati akan rahmat kebaikan Allah Sehingga terus mengupayakan supaya segala yang telah diberikan itu Boleh untuk menjadi berkat bagi diri sendiri maupun juga bagi orang lain Artinya kita tidak hanya diminta untuk menerima saja tetapi mengembangkannya Tetapi menerima sekaligus mengupayakan supaya berkat itu semakin banyak Sebagaimana juga Tuhan Yesus mengatakan kepada kita Bahwa pelita itu tidak dinyalakan untuk diletakkan di bawah tempayan Atau di bawah tempat tidur Tetapi diletakkan di kagetian supaya semua orang bisa mengalami terangnya Nah itulah resiko kemuritan ketika di dalam diri kita telah dipanggil Untuk diselamatkan, ditebus dan juga mengenakan tugas penyelamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus Maka kita dihadapkan pada karakter sejati dari pelayanan itu Yakni di tengah-tengah dunia Tidak untuk disembunyikan, tidak untuk dilindungi dalam arti dikhususkan Tetapi bersama-sama di tengah-tengah dunia Supaya apa yang telah dipilih oleh Tuhan Apa yang telah ditugaskan oleh Tuhan Senantiasa menjadi nyata keselamatan seluruh umat manusia Saudara-saudariku Marilah di dalam hidup ini kita menyadari anugerah Tuhan itu Yang membentuk karakter kita menjadi murid-murid Tuhan yang baik Dan marilah kita berani untuk mewartakan kebaikan itu di tengah-tengah dunia Karena tidak ada rahasia yang tidak akan terbuka Dan juga tidak ada sesuatu yang akan disembunyikan tetapi dinyatakan Kita mohon berkat Tuhan Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh berkah Dan berani mewartakan berkat itu kepada siapapun Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang sekarang abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita Semua hidup kita perjuangan kita Untuk menjadi berkah bagi sesama Dimanapun dan kapanpun Senantiasa dibimbing Dibindungi diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton